Dua remaja berusia 16 tahun dari Korea Utara diadili di depan umum dan dihadiri ratusan orang atas tuduhan menonton drama Korea Selatan secara diam-diam. Dalam rekaman tersebut, para pejabat menegur mereka karena tidak mengakui kesalahan mereka, mengaitkan tindakan mereka dengan budaya korup yang disebarkan oleh rezim boneka yang sayangnya telah mempengaruhi kaum muda. Sayangnya, para remaja ini telah membahayakan masa depan mereka dan akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun kerja paksa. Institut Pengembangan Korea Selatan dan Utara, sebuah organisasi penelitian di Korea Selatan yang berfokus pada urusan Korea Utara, memperoleh video tersebut. Video tersebut diakini direkam pada tahun 2022 karena semua orang dalam rekaman tersebut terlihat mengenakan masker wajah. Video tersebut dilaporkan telah beredar luas di Korea Utara sebagai alat pendidikan ideologis. Rekaman seperti itu jarang bocor karena otoritas Korea Utara biasanya berusaha menyembunyikan gambar atau bukti apapun yang mengungkapkan kondisi kehidupan di negara tersebut. Selama bertahun-tahun, dinasti Kim telah mempertahankan cengkeramannya di Korea Utara, melalui kombinasi pemujaan terhadap tokoh dan kontrol negara yang ketat yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan warga negara. Aliran informasi masuk dan keluar negara diatur dengan sangat cermat dengan siaran pemerintah berfungsi sebagai satu-satunya sumber informasi yang tersedia melalui radio dan televisi. Akses ke internet sepenuhnya dibatasi dan media asing, termasuk film dan literatur, sebagian besar dilarang. Orang-orang yang kedapatan memiliki barang-barang asing yang dilarang, menghadapi hukuman berat, karena rezim tersebut secara ketat menekan informasi yang dianggap tidak diinginkan untuk konsumsi publik. Meskipun demikian, konten hiburan Korea Selatan menyusup ke Korea Utara melalui rekaman yang disimpan di Drive Memory, yang disimpan secara ilegal melintasi perbatasan dari Tiongkok, mitra dagang utamanya. Perdagangan bawah tanah ini muncul sebagai respons terhadap akses internet Korea Utara yang dibatasi dan dimungkinkan oleh pejabat perbatasan bergaji kecil yang mudah disuap. Akibatnya, meskipun para pemimpin Korea Utara berupaya untuk menghilangkan pengaruh budaya eksternal, mereka tidak dapat sepenuhnya mencegah masuknya pengaruh tersebut. Misalnya, K-pop, sebuah fenomena budaya Korea Selatan yang telah mendapatkan pengakuan global, dianggap oleh Korea Utara sebagai ancaman keamanan dan tindakan infiltrasi budaya. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, sebelumnya menyebut K-pop sebagai kanker ganas yang merugikan kaum muda di negara itu. Pada tahun 2020, Korea Utara menerapkan undang-undang yang melarang warganya mendistribusikan, menonton, atau mendengarkan konten apapun dari Korea Selatan. Pelanggar undang-undang ini menghadapi hukuman berat yang dapat berkisar dari kerja paksa hingga hukuman mati, terutama jika mereka kedapatan memiliki sejumlah besar materi terlarang. Pada tahun 2022, muncul laporan tentang dua remaja di kota perbatasan Hian yang dieksekusi oleh regu tembak, karena mencoba menjual drive USB yang berisi film Korea Selatan. Tindakan ekstrim ini menggarisbawahi komitmen rezim yang tak tergoyahkan untuk mengendalikan penduduknya dan mempertahankan otoritasnya. Andre Langhoff, seorang profesor studi Korea di Universitas KMIN, membahas perbedaan mencolok dalam lintasan ekonomi kedua Korea. Ia mencatat bahwa ekonomi Korea Utara mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 1990, menyusul bubarnya Uni Soviet yang telah menjadi sumber dukungan penting, sementara ekonomi Korea Selatan telah berkembang pesat yang mendorong ekspor produk budayanya secara global. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Korea Utara merupakan masalah yang signifikan bagi para pemimpinnya. Mereka khawatir bahwa paparan terhadap budaya Korea Selatan dapat melemahkan cengkeraman mereka terhadap kekuasaan. Dengan secara implisit mengakui keberadaan model masyarakat alternatif dan menyoroti kekurangan sistem Korea Utara saat ini, para pemimpin khawatir bahwa mengizinkan warga negara untuk mempelajari dunia luar dan membandingkannya dengan negara mereka sendiri akan membahayakan otoritas mereka. Kecemasan ini telah mengakibatkan penerapan hukuman berat bagi individu yang kedapatan memiliki materi hiburan asing. Meskipun demikian, sejumlah besar warga Korea Utara, terutama di antara kelompok demografi yang lebih muda, seperti generasi milenial, terus menemukan metode rahasia untuk menonton film dan serial televisi Korea Selatan. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak video luar biasa dari seluruh dunia, silakan sukai video kami, berlangganan channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di Korea Utara, individu yang dibesarkan selama tahun 1990, satu dekade yang ditandai dengan kelaparan ekstrim, yang sebagian besar diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola distribusi makanan secara efektif, dikenal sebagai generasi Jang Madang. Istilah Jang Madang mengacu pada pasar tempat berbagai barang, termasuk hasil bumi lokal dan barang selundupan diperdagangkan. Pasar-pasar ini muncul sebagai sarana penting untuk bertahan hidup bagi penduduk di tengah kemiskinan yang disebabkan oleh alokasi sumber daya negara yang tidak efektif. Meskipun terdapat kontradiksi mendasar antara pendekatan berorientasi pasar dan prinsip-prinsip komunis, warga Korea Utara yang berusia awal 30-an dan lebih muda tidak pernah mengalami sistem penjatahan negara. Sebaliknya, mereka tumbuh dalam lingkungan yang didominasi oleh pasar-pasar ini. Generasi ini mencontohkan kenyataan unik, di mana meskipun mereka tinggal di negara komunis, kehidupan sehari-hari mereka terjalin erat dengan pasar akar rumput dan kerangka kapitalis yang kompleks. Pasar-pasar ini berfungsi sebagai saluran informasi asing dengan banyak pembelot Korea Utara yang mencatat bahwa anak muda di Korea Utara mengakses drama Korea Selatan dan K-pop melalui USB selundupan yang dijual di pasar-pasar ini. Terlibat dengan konten ini memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa negara-negara lain tidak mengalami krisis dan pembatasan kebebasan yang sama seperti yang mereka hadapi di Korea Utara yang mengarah pada meningkatnya kesadaran di kalangan anak muda yang selanjutnya melemahkan rezim Korea Utara. Hal ini menunjukkan bahwa propaganda yang mendukung legitimasi rezim yang membatasi kebebasan telah berkurang efektifitasnya. Pada tahun 2017, sebuah laporan oleh VA News mengutip para pembelot muda yang menyatakan bahwa pengalaman mereka dalam kesulitan dan perjuangan untuk bertahan hidup tanpa makana dan sumber daya yang disediakan negara membuat mereka tidak mungkin mempertahankan kepercayaan pada propaganda yang menggambarkan pemimpin sebagai pelindung rakyat. Akibatnya, propaganda ini telah kehilangan relevansi dan pengaruhnya, terutama karena Korea Utara berupaya menegakkan suksesi dinastinya melalui kemunculan putri Kim Jong-un di depan publik yang digembar-gemborkan oleh media pemerintah sebagai bintang baru Korea. Namun, memudarnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya menghadirkan kesulitan yang cukup besar bagi rezim tersebut. Sebagai tanggapan, pihak berwenang telah meningkatkan upaya untuk menekan informasi dan hiburan asing yang bertujuan untuk membujuk dan memaksa penduduk Korea Utara untuk menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada sistem yang telah mempertahankan kontrol ketat selama beberapa dekade. Seperti yang sering terjadi, inisiatif ini terutama menargetkan generasi muda yang dikenal sebagai agen perubahan utama. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.